Tuhan Yesus itu maha tahu untuk memilih orang yang pantas untuk jadi pengikutnya, itu sebabnya kau tidak terpilih, harusnya kau malu, bukan pamer. Liston tambunan, kuimak tambunan pula ya kan, tulang awa, mamak kubur tambunan, horas tulang, diterima pun nggak terserah lah ya kan, tapi begitulah pertuturannya, agak mar-marin tulangku ini, harusnya kau malu, bukan pamer. Nah sahabat-sahabat Michelle, kali ini ada 6 pertanyaan yang dilayangkan terhadap seorang mu'alafah, namun justru dijawab dengan baik, jika menurut kami justru malah membuat umat Kristen emosi sendiri. Nah apa saja kah 6 pertanyaan tersebut? Coba mari kita simak bersama-sama video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Michelle apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dalam perlindungan Allah ya. Alhamdulillah wa syukurillah kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa membersamai kalian dalam mereaksion video-video yang tidak masuk akal dari umat sebelah, maupun dalam meng-block up video-video luar biasa dari para mu'alaf. Mari kita simak bersama-sama dimana ada seorang wanita mu'alaf yang mendapat 6 pertanyaan dan dijawabnya dengan begitu luar biasa. Mari kita simak. Bagaimana tanggapanmu ucapan uwas tentang disalib adajin kafir, sahabat silaban, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau selesai kita semua teman-teman, minta tanggapan aku ya, uwas Ustadz Abdul Somad ya kan, apa-apa itu coy? Keren kan beliau? Jadi kok beliau udah dakwah? Apu-apu-apu ditutup itu. Gak ada obat, no dibatin kan? Jadi gak bisa disamakan antara korbannya Bapak Pendeta GL yang kedama viral itu dengan kajian Ustadz Abdul Somad yang menyinggung soal disalib ada jingkafir. Beda halis coy. Bapak Pendeta GL memilih topiknya sendiri untuk disampaikan, untuk disiarkan kepada jemaatnya. Beliau memilih menyampaikan gimana sholat orang Islam itu, gimana zakatnya yang notabene itu tidak tertulis dalam kitab mereka. Sedangkan Ustadz Abdul Somad pada saat itu menjawab pertanyaan salah satu jemaah dan beliau menjelaskan berdasarkan teologi Islam. Di dalam Islam, Nabi Isa AS tidak pernah disalibkan. Dan menurut keyakinan kita, dan itu tertulis dalam Al-Quran gitu loh. Orang yang meyakini atau menyatakan bahwa Tuhan itu disalib atau bahwa Tuhan itu disalib atau bahwa Tuhan itu disekutukan dengan hal-hal yang lain, objek-objek yang lain itu kafir namanya. Jadi beliau menjelaskan berdasarkan teologi, berdasarkan fakta, tidak menyinggung keyakinan orang lain. Beliau menjelaskan berdasarkan keyakinan Islam. Seperti itu. Jadi aku membela beliau, aku membela yang benar, bukan membela yang bayar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, bukan membela yang bayar. Itu dia coy. Masuk. Masuklah ya. Thank you. Tuhan Yesus itu maha tahu untuk memilih orang yang pantas untuk jadi pengikutnya. Itu sebabnya kau tidak terpilih. Harusnya kau malu, bukan pamer. Liston tambunan. Tuhi mak, tambunan pula ya kan. Tulang awa. Mama kubur tambunan, horus tulang. Diterima pun enggak, terserah lah ya kan. Tapi begitulah pertuturannya. Agak mar-marin tulangku ini. Harusnya kau malu, bukan pamer. Kenapa kau harus malu, tulang? Itu bukan aib. Aku bangga ya. Bangga, aku tulang benggagali aku. I'm proud of being Muslim. Teman-temanku yang di TikTok ini banyak ternyata yang mualap. Jangan kalian malu ya. Jangan kalian malu. Bangga lah. Karena kita sudah berada di jalan yang benar. Kita telah bertakwa, beribadah hanya kepada Allah SWT. Yaitu sang pencipta. Bukan pada ciptaan. Ya kan. Jadi aku akan selalu pamer tulang. Dan aku akan selalu pamer. Mohon maaf. Kalau tulang enggak suka lihat pamerku ini. Lewatkan. Kalau bisa, blokir. Enggak apa-apa. Kalau enggak, mertabunio tulang. Ada itu kan. Mertabunio tulang. Film sipitung. Ya. Jadi kita bebas. Kita yang beragama ini. Negara menjamin pemerintah penduduk. Ya kan. Untuk membeli agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 29. Ya 2. Eh 1. Negara berdasarkan Tuhan yang maesah. Begitu kan. Ya. Jadi bebas tulang. Tulang mau bilang Yesus itu. Tuhan terserah. Maha Tau terserah. Itu tuh. Keyakinan kita masing-masing lah. Kita berjalan beriringan. Tanpa harus saling menyikut. Tapi aku mau ada. Ada satu ayat loh. Yang menyatakan bahwa. Yesus itu gak maha tahu. Matius 26 ayat 39. Ketika dia. Dia melangkah maju sedikit. Kemudian sujud dan berdoa. Ya kan. Ya Bapak sekiranya. Cawan ini lalu dariku. Jika sekiranya mungkin. Itu menunjukkan sesuatu ketidaktahuan ya. Jika sekiranya mungkin. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tidak bukan gendaku. Gendamulah. Ya udahlah. Itu masalah lalu itu ya kan. Sehat-sehat lagi daya tulangnya. Oh iya. Tunggu dulu. Aku tadi liat profilnya. Udah agak dewasa. Udah agak berumur. Kerasa tulangku ini. Ada pesan setabi ya. Kalau rambut kita sudah putih. Hati kita. Ayolah putih juga. Unang. Obuk. Botar. Rohabirong. Masuk ya. Masuk. Thank you. Nah benar sekali. Kenapa harus malu. Ketika masuk agama Islam. Karena Islam adalah agama yang benar. Bahkan agama yang dianud oleh Yesus. Yesus bertuhan hanya kepada Allah yang Maha Esa. Demikian juga agama Islam yang hanya menyembah Allah yang Esa. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Mu'alaf yang satu ini. Jangan pernah malu masuk Islam. Karena yang harus malu justru orang-orang yang menyembah Tuhan hasil dari voting di konsili Nisea. Nah mari kita lanjutkan pertanyaan apa lagi yang akan dijawab oleh Bunda Mu'alaf yang satu ini. Benar banget itu Kak. Aku juga sekarang Mualaf Kak. Salam kenal Kak. Salam kenal kembali. Alhamdulillah ya. Feni for Manalu. Belum Manalu. Orang Batak dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kita semua ya teman-teman. Jadi terserah lah aku dibilang Batakisme kali. Sukuisme atau nepot. Dan lain sebagainya. Gak apa-apa. Kalau udah kulihat di VT ku berkomentar. Orang Batak lah ya. Sebut marganya. Aku buru ini, marganya ini. Dan aku Mu'alaf itu level rasa bahagia, rasa syukur, terima kasih. Rasa bangga itu. Nah itu setingkat dari biasanya. Iya serius. Kenapa? Gak gampang loh. Berat ini orang Batak ini Mu'alaf ya kan. Tapi seberat apapun itu. Kalau kita jalani dengan rasa ikhlas ya kan. Kita serahkan hanya kepada Allah SWT. Berjalan lancarnya semua. Mulus. Iya kan cinta. Jadi semoga istiqamah. Tetapkan kita belajar. Agar kita semakin menghintai agama kita yang rahmatan di alam ini. Serang kalah aku loh. Bangga kalah aku. Iya. Orang hebat. Orang pintar dirimu. Orang-orang yang Mu'alaf itu hebat-hebat loh. Pintar-pintar ya kan. Terserah mau dibilang orang. Banyak yang bilang. Ah tau karena terong. Karena harta. Karena latelatu. Ya gak apa-apa. Pokoknya aku se-level sama orang-orang yang hebat ya kan. Karena aku lihat loh. Banyak profesor-profesor. Yang Mu'alaf ya kan. Dari penelitian. Akhirnya dia Mu'alaf. Ada yang. Jadi cerita. Karena aku tahu cerita nih. Yang seorang profesor dari Perancis. Maurice. Maurice Bukil ya kan. Setelah meneliti. Muminya para Fir'aun itu kan. Ada beberapa Fir'aun yang ditelitinya. Ternyata satu diantaranya. Mengandung garam laut. Dan diteliti secara. Menggunakan X-ray. Endoskopi. Ya kan. X-ray toras. Akhirnya ditemukan lah. Ini. Sempat tenggelam di laut beberapa saat. Jadi disimpulkannya lah. Bahwa. Yang mengejar. Orang. Israel itu dulu. Itu pasukan Musa itu. Bukan Ramses II. Tetapi Merepta. Ya anaknya ya kan. Yang kejam itu ya kan. Habis itu. Disampaikan lah hasil penelitiannya itu. Bahwa. Di jasad si Merepta ini. Garam laut. Bukan seperti. Mumi-mumi yang lain itu. Garam biasa. Garam buatan. Garam dapur ya kan. Salah seorang di dalam. Forum itu mengatakan. Itu sudah lama kami ketahui. Bahwa di dalam Al-Quran. Ada tertulis itu. Di Surah Yunus. Sebelum-belum berapa gitu ya kan. Bahwa diselamatkan jasad Firaun. Untuk menjadi. Pelajaran. Untuk orang-orang yang akan datang setelah. Muka Taya. Dari situ dia beriman. Wow. Al-Quran ini. Luar biasa. Gitu kan. Bukan dongeng. Jadi. Orang-orang yang bilang. Al-Quran itu dongeng. Gijari. Jadi ya. Gini. Thank you. Orang-orang hebat kita. Hebat kita cinta. Thank you. Menurutku Allahmu dan Allahku sudah beda jauh. Bagaimana menurutmu? Adril. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cinta sama teman-teman. Jadi menurutku ya. Seperti apapun. Bagaimanapun itu Allahmu. Muka rasa beda jauh. Muka rasa beti. Beda tipis. It's not my business lah coy. Karena yang menjadi urusanku itu adalah Tuhanku. Kepada siapa aku beribadah. Kepada siapa aku bertakwa. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci dan maha tinggi. Maha kuasa. Maha tahu. Maha besar. Maha sempurna. Dialah sang pencipta. Pemilik segala sesuatu. Jadi kipitik yang kemarin. Muntut ya kan. Kalau memang Allahmu itu maha kuasa. Punya kuasa gak untuk jadi manusia? Datang ke dunia katanya kan. Punya kuasa. Mau jadi apapun punya kuasa. Tapi Allahmu gak seculung itu juga lah. Masa harus jadi manusia. Supaya bisa mengendalikan manusia. Supaya bisa menyelamatkan manusia. Supaya bisa dikenali manusia. Terus supaya bisa dikenali ceca. Harus jadi ceca. Paham ular kan gak harus jadi ular. Supaya bisa mengendalikan ular. Gitu. Tapi itu kan masing-masing ya. Nah. Saking maha kuasanya Allahku itu. Dia. Tidak perlu. Pepot-repot. Menjadi menjelma. Jadi apapun. Cukup. Mengucapkan. Apa yang diinginkannya. Maka jadi. Gitu. Kemudian Allahku itu. Satu tunggal. Betul-betul tunggal. Gak satu setengki. Atau satu setempat ya. Atau malah. Satu dalam lima. Atau lima dalam satu. Seperti itu. Gak. Really really. One. One and the only one. One and the only one. Dan. Tidak. Bisa kita tampak dengan mata kita ini. Tapi. Bisa kita tampak dengan mata hati kita. Bisa kita rasakan. Gerirannya. Seperti itu. Karena kalau kita bisa tampak dengan mata kepala kita ini. Bisa salah sangka. Nanti kita kira pakai sendal karpil. Eh rupanya pakai neger man. Kita kira nanti kulit putih. Eh rupanya besar mata. Thank you. One and the only one. Keren sekali ya. Dan unik sekali jawaban dari mu'alak yang satu ini. Katanya jangan menyembah satu Tuhan yang ada di dalam tiga atau lima. Maksudnya tidak menyembah Tuhan yang ada di antara tiga dan lima maksudnya ya. Apalagi Tuhan yang nampak dengan mata. Yang dikhawatirkan salah mata atau salah melihat. Atau salah memilih Tuhan. Begitulah kira-kira maksudnya. Perkataan dari Mbak Mu'alaf yang satu ini. Nah sahabat ofisial. Hal ini mengingatkan seorang mantan Kristen. Yang bingung mengapa banyak sekali wajah Tuhannya. Sehingga ia mengumpulkan semua foto Tuhannya. Seperti yang ada di dalam video berikut ini. Saya dulu pernah mengumpulin banyak foto Tuhan. Sekitar 29. Dan foto Tuhan ini yang menjadikan utama untuk yang mengganggu di pikiran kami. Bahwa ada 29. Dan kalau kita masih mengumpulin sebenarnya masih banyak lagi. Karena di setiap negara ada gambar Tuhan yang berbeda. Maka di konsep ketuhanan ini. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa siapakah Tuhan nanti yang sebagai pemenang. Jika well untuk mencari jadi diri siapakah sebenarnya Tuhan yang paling kuat. Maka saya berpikiran kasihan juga untuk Tuhan-Tuhan yang nanti yang dikalahkan. Berarti dalam simpulan pikiran saya dan hati saya. Berarti Tuhan di dunia ini ada banyak. Maka itulah yang mengganggu di pikiran kami. Sehingga kami tanyakan di dalam hati kami bahwa hati kecil ini tidak bohong. Maka berarti konsep itu salah. Sebagaimana juga di pikiran kami bahwa Tuhan itu kan yang menciptakan dunia dan isinya. Tapi di konsep ketuhanan di sini bahwa Tuhan dilahirkan di dunia dan lewat seorang manusia yaitu Bunda Maria. Berarti di sini saya bertanya lagi. Harusnya Tuhan ini yang membuat dunia dan seisinya. Tapi mengapa lahir di dunia dan lewat seorang manusia. Kalau ini ditanyakan lagi. Tuhan ada tanggal lahirnya. Tuhan ada kematiannya. Dan juga ada tanggal kenaikannya. Nah di sini akhirnya itulah yang menjadi gangguan di pikiran kami. Bahwa kalau gitu jangan-jangan Tuhan ini hanya ciptaan manusia. Atau konsep Tuhan menurut manusia. Nah jadi itulah buktinya dari pemikiran saudara kalian sendiri bahwasannya Yesus menjadi Tuhan itu karena karya ciptaan manusia. Nah bukti sejarahnya ada bahkan kebohongan ayat-ayat di dalam kitab Bible pun yang mendukung tentang ketuhanan Yesus menjadi Tuhan juga ada. Misalnya kita bisa melihat di dalam kitab Yohanes yang mana merupakan satu-satunya kitab kanonik yang berbeda dengan ketiga kitab yang lainnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya di dalam kitab Markus, Matius, Lukas itu hanya memberitakan tentang kerajaan Allah. Sementara di dalam kitab Yohanes mengapa hanya memberitakan Yesus. Memberitaan kehilahiannya yang tidak tercatat pada Markus, Matius, dan Lukas. Padahal keempat penulis ini diklaim bersama-sama mengetahui kehidupan Yesus. Namun anehnya apa yang tertulis di dalam kitab Yohanes justru tidak tertulis di dalam ketiga kitab kanonik yang lainnya yang notabene umurnya jauh lebih tua. Nah itulah kebohongan dan rekayasa manusia untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Sebelumnya Adwin mohon maaf ya, mungkin kami akan menjelaskan panjang lebar dan tujuan kami agar kita semua tahu bagaimana dan seluk-beluk kebohongan di dalam kitab umat sebelah. Nah sekarang tersisa dua pertanyaan lagi, mari kita dengarkan. Jadi jangan kamu bilang mohon maaf karena dari wajahmu sudah nampak dari nenek atau kakekmu sudah muslim. Jadi kamu jangan banyak bicara. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kita semuanya. Teman-teman, lantak kau lah situ ya kan. Serah kau mau bilang apa. Mau kau nggak percaya, mau percaya. Nggak urusan gitu. Nggak open aku loh. Ya serius. Jadi teman-teman yang suka berkomentar negatif, bahkan kejam lah ya, sarkas di fiti-fitiku, itu nggak ngaruh sama aku. Mau setajam silet, setajam keris, setajam pedang, apalagi sepanas besi yang dipanaskan, ya kan. Sepanas api yang membara, atau apalah itu yang sifatnya ingin menjatuhkan mental aku, aku nggak peduli. Serah kalian, bilang terus, bilang, aku semakin kuat gitu, jadi resisten aku. Iya, kalau semakin sering orang yang sering dipukulin, itu jadi kebal itu. Petinju-petinju itu kan sering latihan digubukin, makin kebal dia. Jadi, komentar-komentar yang bersifat supportive, yang mendukung, yang membuat kita lebih tenang gitu kan, nyaman kita baca. Bahagia itu yang aku ambil. Masukkan ke keranjang kanan, katakan amin, Alhamdulillah, gitu ya kan. Kalau yang negatif-negatif itu, itu aku buangnya itu, ketempat sampai aku baca sebentar, oh segitu ajanya, kan gitu ya kan. Itu, makanya aku tanggapi kalau cinta, mau percaya, mau nggak, terserah lah. Yang penting, aku mau share sedikit lah, mau tahu ada manfaatnya juga ya kan. Aku dari dulu memang orangnya lembut, ya kan. Cara bicara aku memang udah seperti ini. Tapi, woy, aku nggak bisa pungkiri. Udu itu amazing. Really, really amazing. Karena itu bukan hanya membasuh permukaan kulit kita, wajah kita, tangan kita ini saja. Fisik nggak. Tapi, batin kita yang paling penting. Sehingga, inner beauty itu terpacar. Aku sudah lihat teman-temanku yang darinya dari non. Setelah jadi Islam, semua berubah. Berubah ke arah yang lebih baik, lebih terpacar, cahaya. Gitu loh. Lebih bersinar dia. Gitu. Ya, serius. Kalau aku percaya, monggo. Kalau nggak percaya, apa-apanya itu. Ya kan. Terima kasih. Alamak. Salam kenal itu. Salam kenal kembali itu. Saya juga dulu 10 tahun yang lalu. AKBP itu. Alhamdulillah dapat hidayah. Alhamdulillah. Alamak. Senang sekali. Atap anda burju. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kita semuanya, teman-teman. Sebahagia kali aku. Senang kali aku. Alhamdulillah kali loh. Iya, serius. Aduh. Ketemu kita di sini. Reuni kita ya. Mantan-mantan AKBP. Ada juga. Aku lihat. Kemarin itu dia guru sekolah. Minggu AKBP mu'alaf dia. Kemudian beberapa hari yang lalu. Kulihat. Ada kakak-kakak dari. Di Lombok. Tapi bukan AKBP. Tapi protestan. Dia buat video yang sangat menarik. Kerasa. Dan sangat relate. Dengan apa yang kupikirkan. Bahwa apa yang membuat dia itu. Mu'alaf adalah. Adanya dibahkan. Dalam setiap kebaktian di hari minggu itu. Dia menemukan suatu kontroversi. Karena kan di dalam kebaktian kokli protestan itu. Setiap hari minggu itu di ucapkan. Titah ya kan. Patik. Kalau bahasa batak itu. Yang hukum Torah yang ke-10 itu. Kemudian ada lagi. Mendekati akhir kebaktian. Ada pengakuan iman gitu. Pengakuan iman rasuli. Jadi di titah. Yang ke-10. Perintah ke-10 itu kan. Yang pertama. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain-lain. Untuk disembayang gitu kan. Kalau dalam bahasa batak kayak gini. Yang dibilangku masih ingat lah. Aku percaya kepada. Bapak yang maha kuasa. Kalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus. Dan kepada Yesus Kristus. Katanya hanya satu. Tuhan Allah di titah. Kenapa? Adalah gini. Dan kepada Yesus Kristus ini ya kan. Kalau bahasa bataknya. Pengakuan iman ini. Kamu masih ingat gak ya? Apa tuh? Pengakuan iman. Menghati dakon. Haporsia. Itu ya. Pokoknya gini lah. Haporsia. Gide patah jawabah. Ido ama. Naso pergogo. Naso hatu dosan. Sitopalangi doktano. Haporsia di Yesus Kristus. Gitu kan. Nah itu yang membuat dia. Aku kurang lebihnya. Minta maaf lah ya. Namanya udah lama gak. Gak kita bacakan lagi. Apalagi. Gak ada selip-selip. Yang gak benar ya. Wajar lah ya kan. Pokoknya itulah yang membuat dia. Berpindah. Keyakinan. Kenapa seperti itu. Biar tipis juga di kerajaan saat itu. Pokoknya set-set lah kita semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Sekali lagi. Aku ucapkan. Semoga kita istikomah. Di agama yang rahmatan lil'alamin ini. Amin. Nah jadi demikianlah Kristen. Ketika mereka tidak mampu membuktikan kesalahan para mu'alaf. Maka mereka akan menuduh tanpa bukti. Sebagaimana tuduhan mereka terhadap Mbak Yang Satu ini. Yang dikatakan sebagai seorang muslim sejak lahir. Tentunya hal ini berbeda dengan kami para Kristolog dan Apologet. Yang mampu membongkar kesaksian para murtadin yang berkesaksian dusta. Di perusahaan murtadong milik Pastor Manubulu. Atau Pastor Yusuf Manubulu. Nah sahabat omisial. Jangan pernah kita ragukan bahwa para mu'alaf itu adalah orang-orang cerdas. Yang dipilih Allah untuk memelawan agama mereka sendiri. Agama yang batil. Bagi kalian yang sudah menyemak. Jangan lupa untuk subscribe. Dan bagikan karena di luar sana masih banyak Kristen yang ingin mu'alaf. Tetapi belum mendapat kepastian. Semoga mereka diberikan kesempatan dan hidayah oleh Allah SWT. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.